Tak cuma anak Presiden Jokowi Dodo, menantunya juga digadang-gadang akan meramaikan Pilkada Tahun 2024. Kini nama istri Kasang Pangarap, Kerina Gudono, yang isunya sudah dibidek Partai Gerinde, untuk maju sebagai calon Bupati Sleman di Yogyakarta. Isu ini tentu semakin membuat panas suhu politik tanah air yang belakangan kerap diguncang dengan isu dinasti Jokowi. Pasalnya Kaisang pun dirumorkan siap meramaikan Pilkada Tahun 2024 seperti Gubernur DKI Jakarta, Gubernur Jawa Tengah, Wali Kota Solo, sampai Bupati Sleman itu sendiri. Padahal sepertinya, Irina lebih tertarik untuk berperan di balik layar demi mendukung karir politik sang suami ke depan. Hal ini terungkap kala dirinya diundang menjadi tamu di panas Kaisang sendiri. Dalam kesempatan tersebut, Kaisang digambarkan tengah bersiap siap mengikuti pemilihan Wali Kota Depor. Memang beberapa waktu lalu beredar baliho dukungan Partai Solidaritas Indonesia PSE untuk pencalonan Kaisang di Dapok. Isu majunya Irina sebagai calon Bupati Sleman masih menuai pro dan kontra. Partai Gerindra nama Irina muncul dari aspirasi masyarakat. Berawal dari aspirasi masyarakat yang kemudian diakomodir oleh DPC Partai Gerindra Sleman, tutur wakil ketua organisasi, kaderisasi. Pedan keanggotaan DP di Partai Gerindra di Ehiwidi Handoko.